Ayu Ting Ting sempat tegur kebiasaan Indra Bekti yang kini pendarahan otak. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femen Fram. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Kabar sedih soal presenter Indra Bekti membuat penyanyi Ayu Ting Ting ikut kaget. Diketahui, Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami pecah pembuluh darah. Bahkan, Indra Bekti sempat tak sadarkan diri hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Ini terjadi pada Rabu 28 Desember, tepat di hari ulang tahun Indra Bekti yang ke-45. Melansir Tribunews.com dari Youtube DH Entertainment News, pada Kamis 29 Desember, Ayu Ting Ting membeberkannya. Ayu Ting Ting mengaku kaget atas musibah yang menimpa Indra Bekti. Ia merasa sedih atas musibah yang menimpanya. Sebagai seorang teman, Ayu Ting Ting hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Indra Bekti. Pelantun lagu Alamak Palsu itu menyebut, hingga kini ia belum menerima kabar terbaru mengenai kondisi dari Indra Bekti. Ayu Ting Ting mengaku bahwa selama ini ia tidak mengetahui jika Indra Bekti menderita sakit. Namun, ia menyebut dulunya Indra Bekti jarang mengkonsumsi air putih. Dirinya juga menceritakan bahwa dulunya Indra Bekti sering mengkonsumsi minuman dari salah satu brand, hingga membuatnya jarang mengkonsumsi air putih. Atas hal itu, Ayu Ting Ting mengaku sempat menegur Indra Bekti agar tidak terlalu sering mengkonsumsi minuman tersebut. Saksikan terus program Frame & Frame hanya di Banjarmasinpost dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye!